Masyarakat itu begitu mudah dipengaruhi oleh politik uang Bayangkan ada orang sosialisasi sudah satu bulan Bahkan sudah setahun, dua tahun Begitu rajin ke masyarakat Datang mengayomi masyarakat dan seterusnya Tapi habis hanya karena hujan sehari Hujan duit kemana-mana Habis semuanya itu tanaman Terima kasih telah menonton DPD ini merupakan amanat undang-undang ya Nomor 22D Di undang-undang dasar ya Atau konstitusi negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil aman demen Ya Kalau dahulu namanya utusan daerah Kalau sekarang namanya Dewan Perwakilan Daerah Karena dipilih ya oleh rakyat dan masyarakat secara langsung Sama dengan anggota DPR RI DPD juga hanya ada di pusat Tidak ada istilah DPD tinggal provinsi atau keupakan DPD hanya satu di pusat saja Sehingga Tadi juga ngobrol-ngobrol jangkauan kami ini Satu provinsi Ya jadi Iwarat apa Dewan Rasa Gubernur gitu Setiap provinsi itu hanya empat Mengopat orang setiap provinsi Mau yang jumlah penduduknya terbanyak Seperti Jawa Barat Atau yang sedikit Misalkan seperti Gorontalo Atau Solusi Barat Misalkan itu Tidak Dihitung Kita kalau enggak nembus satu juta itu agak susah Nembus satu juta juga Kalau agak merata Itu agak sulit juga Ya Nah Di Jawa Barat kemarin Empat Yang pertama itu Kang Oni Kemudian saya Yang ketiganya Ustadz Aset Ya Dari daerah Masih wilayah Tasik ya Dan sekitarnya Dan kemudian Ibu Eni Wilayah Sumendang Nah begitu halnya Dengan Pemerintahan Desa Juga menjadi mitra kami Kementeriannya Kementerian desa itu adalah mitra Komite satu Makanya saya Sebagai mitra dari Kementerian desa Dan Kewenangan Komite satu adalah terkait dengan Pemerintahan desa Atau desa secara keseluruhan Menjalankannya Kali ini Presiden pun Ikut mengatur Apa yang Cocok untuk dirinya Kita enggak bicara siapa presidennya Tapi Lembaga kepresiden Sekarang Atau pemerintah pun Sama-sama dengan DPR itu Membuat peraturan Yang pada akhirnya Agak sulit Aturan itu Betul-betul Demi kepentingan rakyat Kan bahasanya DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Seharusnya Mengenal istilah Om Dubuslaw hari ini Om Dubuslaw itu kan Sebuah Rancangan undang-undang Yang hari ini Tidak kurang dari 100 undang-undang Ada yang sebagian Mengatakan Lebih dari 60 undang-undang Yang Ternyata Disitu Tidak kurang dari 500 persoalan Yang diatur Di dalam Kurang lebih 100 undang-undang ini Dibikin Menjadi Sebuah undang-undang Yang besar Tebal sekali Di atas 1000 halaman Dan ini Tentu saja Saya sampaikan Pada kesempatan ini Mudah-mudahan BPD juga bisa Ikut Memperhatikan ini Karena Ini akan Sangat-sangat Luar biasa Ya Dampaknya terhadap Daerah Salah satu Indikasi Kenapa DPD Misalkan Memohon dengan Sangat agar Pembahasan Omnibus Law ini Ditunda Atau Direvisi Karena banyak Indikasi Yang Mengindikasikan Atau banyak Aturan Yang mengindikasikan Pengambil Alihan Kembali Urusan Daerah Oleh pusat Dengan Bahasa lain Resentralisasi Nah Kita bicara Tentang Legislasi Ini Bapak dan Hadirnya Sekalian Yang saya Mulihakan Sudah Barangkut Itu bukan Hal sederhana BPD itu Sebenarnya Menentukan Negara BPD itu Menentukan Desa Kalau beliau Ini Kepala Desa itu Pelaksana Ya Itu kan Tergantung Aturan Mainnya Kalau Istilah kita Main bola Atau main Futsal itu Ya Kata Wasid Pokoknya Bebas Mau ngapain Juga Ya Sudah Bebas Mau pakai Tangan Mau pakai Kaki Mau Jungkir Balik Mau Di Bola itu Mau Diajak Lari Di Tangan Begitu Kemudian Dilemparkan Namanya Bebas Kita bisa Melakukan Nafas Tergantung Aturannya Tapi Kalau aturannya Melarang Kita Memegang Bola Ada Isna Handsball Kemudian Ada Offside Dan sebagainya Ya kita harus Mematuhi aturan itu Siapa yang membuat Aturan itu Itulah Legislatif Maka saya sering Menyampaikan Dan ini juga Bagian dari Sebuah Pendidikan Politik Yang perlu Disampaikan Kepada Masyarakat Proses Mencerdaskan Umat Mencerdaskan Masyarakat Dalam Sisi Legislasi Dari mulai Pusat Sampai Kedesa Itu Sangat Sangat Luar Biasa Ya Menentukan Ya Sebuah Langdasan Kita Mau Seperti Apa Negara Yang kita Cintai Dan tentu Bicara Negara Seperti Dulu Kita Membahas Tentang Persoalan RU Desa Itu Selalu Kita Sampaikan Bahwa Kalau Kita Mau Membangun Negara Bangunlah Desa Itulah Kenapa Kami Waktu Itu Tahun 2000 Saya Kan 2004 Sampai 2000 2009 Sampai 2014 Pernah Di DPD Juga Mertanya Pernah Berkunjung Kesana Kesini Saya Kira Waktu Di DPD Waktu Itu Nah Senarus Sekalian Kita DPD Sangat Merekomendasikan Tadi Angka Satu Miliar Itu Salah Satunya Yang Kami Perjuangkan Dan Saya Termasuk Waktu Itu Sebagai Ketua Timjan Di DPD Saya Sangat Sangat Concern Memperhatikan Angka Itu Saya Enggak Pedulikan Yang Lain Lain Silahkan Kalian Berdebat Saya Enggak Jagain Yang Satu Miliar Satu Desa Ini Ya Kenapa Karena Kita Sangat Sangat Yakin Kalau Persoalannya Kemampuan Kan Bisa Di Training Orangnya Bisa Dilatih Bisa Dibidik Bisa Diberikan Arahan Apalagi Namanya Uang Kedesa Yang Satu Miliar Itu Yang Ngawasinya Banyak Banget Gitu Kalau Di Dan Uang Segitu Itu Akan Ketakuan Banyak Komponen Masyarakat Yang Bisa Mengawasinya Dan Terbukti Sekarang Walaupun Ada Yang Terpleset Ya Sebuah Proses Perjalanan Yang Bisa Kita Hindari Tapi Kalau Cara Menggunakannya Tetap Memenuhi Aturan Dijagain Sama BPD Dijagain Sama LPM Dan Seterusnya Termasuk LSM Juga Ikut Menjaga Dengan Sangat Baik Dan Bukan Memeras Begitu Kira-kira Insyaallah Saya yakin Itu akan Sangat Efektif Dan Sekarang Dirasakan Betul Terutama Ketika Sedikit Saja Dialihkan Untuk COVID Penanganan COVID Berapa Persen 30 Berapa Persen Yang Dialihkan Ke Penanganan COVID Semuanya Ya Pak Benar Minimal 30 Persen Ya kan Ya Paling tidak 30 Persen Itu saja Terasa Ya Ada Pergerakan Pembangunan Yang harus Tertunda Mudah-mudahan Ini masih Tetap Apa Masih tetap Hanya untuk Penanganan Kasus COVID Ini saja Ya Bapak-bapak Sekalian Karena ada Kecurigaan Dari sebagian Dia khawatir Kalau Kalau Ini Nanti Dicabut Kemudian Hanya Akan Menjadi Semacam Permainan Dari pihak-pihak Tertentu Saja Nantinya Ada Memang ada Kecurigaan Itu Apalagi Sekarang Juga kan Dengan Kondisi Seperti Ini Ada Pendamping Desa Yang Kadang-kadang Pendamping Desa Itu Siapa Orang-orang Kadang-kadang Juga Kami Dari DPD Insyaallah Bapak-bapak Dalam Konteks Ini Biasanya Lebih Independent Karena DPD Tidak Dalam Kontrol Partai Manapun Juga Kita Punya Kebebasan Yang Sangat Baik Sekali Kita Enggak Mudah Untuk Memutuskan Sesuatu Bayangkan Keputusan Itu Kalau Di DPR Cukup Dengan Apa Itu Dengan Katakanlah Dengan Sepuluh Sepuluh Kelompok Yang Diwakili oleh Partai Sepuluh Partai Sudah Selesai Tapi Kalau Di DPD Mengambil Keputusan Itu Harus 136 Baik 136 Fraksi Karena 136 Orang Ini Diabok Satu Orang Satu Fraksi Kalau Di DPD Cukup Dekat Sepuluh Praksanya Sudah Bisa Selesai Sebuah Keputusan Kalau Di DPD Jadi Kalau Saya Melihat Dalam Hal Pengujian Terhadap Satu Persoalan Yang Dibahas Di DPD Itu Jauh Lebih Karena Setiap Individu Berhak Dan Punya Hak Ngomong Berhak Menolak Dan Menerima Ketika Kawan-kawan 80% Menerima Saya Menolak Bisa Satu Satu Di Kalau Di DPD Nolak Atau Terima Itu Cukup Diwakili Oleh Di Satu Sisi Itu Bisa Memudahkan Tapi Di Sisi Yang Lain Ketika Kemudahan Itu Kemudian Dimanfaatkan Untuk Hal-hal Yang Tidak Objektif Atau Kurang Berpihak Kepada Persoalan Keumatan Dan Kerakyatan Maka Itu Akan Menjadi Blunder Pada Akhir Makanya Yang Harus Kontrol Pada Akhirnya Siapa Rakyat Rakyat Yang Turun Kejalan Ketika HIP Hampir Disepakati Kan Itu Satu Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila Ini Hampir Saja Disepakati Misalkan Hampir Saja Mereka Akan Mengetuknya Hanya Satu Partai Atau Beberapa Partai Yang Menolak Kemudian Masyarakat Juga Mengamati Perkembangan Ini Dan Baru Mereka Turun Kejalan Berbagai Daerah Bicara Kami Juga Daerah DPDRI Ikut Bicara Karena Kita Menyerap Dari Daerah Ya Akhirnya Alhamdulillah Berhasil Ditunda Walaupun Permintanya Bukan Ditunda Ya Sudah Dihapus Saja Gak Musah Dimunculkan Kembali Karena Itu Terlalu Rawan Dan Riskannya Bagi Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Apalagi Dari Pancasila Itu Ada Bahasa Rancangan Ke Ekasila Ekasila Pun Ketuhanannya Bukan Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi Ketuhanan Yang Berkebudayaan Itu Perspektifnya Susah Dicarinya Ininya Susah Ngolah Kata-kata Itu Menjadi Sebuah Implementasi Di Lapangan Mau Jadi Apa Negara Ini Kira-kira Begitu Nah Setelah Sekalian Yang Saya Hormati Seperti Itulah Bagaimana Konstalasi Saya Kembali Ke Omnibus Telo Tadi Yang Sekali Lagi Tidak Kurang Dari Kata Temen Yang Di DPR Itu Tidak Kurang Dari 500 Persoalan Disitu Ada Klaster Misalkan Ada Klaster Pangan Juga Persoalan Pangan Pun Diatur Luar Biasa Dan Seluruhnya Termasuk Klaster Pendidikan Itu Bapak Dan Sekalian Itu Kan Mengacu Kepada Satu Kebijakan Intinya Adalah Atau Judulnya Adalah Atau Termanya Adalah Cipta Kerja Tapi Cipta Kerja Itu Sangat Enat Hubungan Dengan Persoalan Investasi Dan Investasi Ini Yang Mengendalikan Langsung Pusat Alias Negara Kalau Sudah Ceritanya Negara Tadi Saya Ngobrol Dengan Teman Saya Sebut Namanya Dalam Urusan Tera Tera Ini Tera Pembensin Sekarang Tiba-tiba Ada Semacam Pembensin Mini Yang Cukup Dibangun Di Luas 10 X 12 Meter Kurang Lebih Mini Tapi Agak Lengkap Begitu Itu Tiba-tiba Sudah Dapat Izin Mendirikan Setiap Kabupaten Atau Kota Kota Paling Tidak Kota Tasik Itu Diberi Jatah 20 Titik Bayangkan Berarti Satu Kecamatannya Dua Titik Ini Ibanat Indomaret Dan Alfama Kalau Kalau Sudah Begitu Bagaimana Nasi Pertamina Yang Besar Kedepan Kalau Terutama Motor Motor Cukup Disini Saja Masalahnya Ini Milik Siapa Kalau Milik Negara Oke Tapi Kalau Milik Investor Apalagi Asing Kita Sudah Sedot Lagi Darah Kita Darah Segar Kita Ini Diambil Lagi Kita Bukan Curiga Ini Harus Dicermati Oleh Kita Coba Bayangkan Kalau Itu Terjadi Di Seluruh Indonesia Kalau Kita Bicara Tentang Nasib Negara Yang Kita Cintai Ya Ini Penting Teras Harus Dicermati Tapi Mau Tidak Mau Kita Harus Menyelesaikan Persoalan Ini Kan Secara Konstitusional Tidak Melakukan Tindakan Tindakan Yang Inkonstitusional Apalagi Yang Bisa Merusak Kedamaian Bangsa Dan Negara Yang Kita Cintai Bagi Kita Enggak Peduli Urusan Agamanya Apapun Latar Belakangnya Kalau Sudah Melakukan Sebuah Tindakan Kriminal Apalagi Kriminalitas Itu Masuk Pada Legislasi Dan Sebagainya Itu Harus Dihentikan Jadi Kalau Tiba-tiba Disini Berdiri Loh Panglura Gak Tahu Isinya Kesiapa Karena Memang Sudah Diselesaikan Isinya Dari Pusat Kalau Tiba-tiba Disini Berdiri Sebuah Ada Area Disini Katakanlah Area Wisata Yang Sangat Indah Tiba-tiba Dikelola Oleh Seseorang Siapa Dia Bongong Kita Kenapa Oh Itu Kawasan Hutan Hutan Ini Miliknya Milik Pemerintah Negara Urusannya Urusan Negara Operizinannya Sudah Dengan Urusan Negara Kesana Kita Cuman Ya Akhirnya Tapi Daripada Bongong Kita Tanya Kerjasamalah Dengan Rakyat Dan Masyarakat Disini Kalau Enggak Ya Mohon Maaf Kami Juga Punya Hak Hidup Mengelola Lahan Seperti Ini Didialog Nah Termasuk Klaster Pendidikan Klaster Pangan Pertanian Nanti Alifungsi Lahan Pertanian Gimana Dengan Tiba-tiba Ada Perisian Dari Pusat Untuk Melakukan Ini Di Daerah Ini Kita Tidak Tau Menang Dampak Bagaimana Dengan Amdanya Dilakukan Atau Tidak Itu Pangan Bagaimana Dengan Bibit Bibit Sudah Dibolehkan Kalau Dengan Undang Undang Ini Bibit Import Pun Sudah Dibolehkan Kan Kita Tau Yang Kaya Raya Dengan Bibit Itu Siapa Lalu Kalau Ini Kekayaan Diambil Juga Oleh Asi Tadi Tadi Ada 260 Hektar Sawah Berapa Pakade Sawah Pakade Sawah Berapa Hektar Dari 260 Hektar Pakade Indonesia Dari 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 Ribu Sekian Sekarang Kalau Lahan Padi Saja Sekian Berapa Kebutuhan Nah Kalau Kalau Ini Kemudian Kita Dipersaingkan Antara Bibit Lokal Dengan Bibit Luar Apalagi Dibentuk Pikiran Pikiran Dirubah Pikiran Kita Wah Bibit Ini Lebih Hebat Lebih Canggih Lebih Cepat Segala Macam Wah Satu Tahun Saja Beralih Udah Lepas Aset Bibit Yang Dikembangkan Pemerintah Milik Negara Otomatis Seakan Dermas Belum Lagi Pangan Kasus Beras Yang Kita Panen Terus Dibawa Ke Pasar Tiba-tiba Di Pasar Sudah Banyak Beras Impor Kalau Beras Impor Itu Dikip Oleh Pemerintah Untuk Menengani Ketika Terjadi Kelangkaan Pangan Khususnya Beras Baru Dikeluarkan Oke Gak Masalah Tapi Kalau Sama-sama Sekarang Beras Lokal Saja Belum Masuk Ke Pasar Di Pasar Sudah Berkeliaran Beras Impor Mau Dihapakan Beras Masyarakat Dan Ini Adalah Tuntutan Ya Kebebasan Pasar Dunia Itu Disini Nah Hadian Sekalian Saya kira Itu Beberapa Hal Ya Mari kita Cermati Bersama Terutama Omni Buslaw Ini Unten Anuka Suhun Saya Juga Kalau Di Tingkat Provinsi Sekalipun Masih Banyak Anggota DPR Yang Kurang Peduli Dengan Istilah Orang Menah Kurang Ngeh Gitunya Kirang Kirang Perhatusan Masih Gak Tau Menah Itu Kan Urusan Pusat Betul Urusan Pusat Tapi Dampaknya Kalau Tidak Ada Masukan Dari Daerah Pusat Oke Ada Niat Baik Supaya Investor Itu Atau Investment Itu Masuk Ke Indonesia Sebanyak Banyak Niat Baiknya Kita Terima Tapi Kalau Prosesnya Bisa Merugikan Melepas Ini Apalagi Sekarang Isu Terkait Dengan Apa Pangkalan Militer Asing Akan Dibangun Di Indonesia Terus Mau Jadi Apa Kita Itu Juga Beberapa Catatan Penting Biasanya Yang Bocoran Bocoran Itu Ya Memang Awalnya Kan Tetap Ada Api Kan Mungkin Ada Asap Kalau Tidak Ada Api Ya Walaupun Bisa Saja Itu Model Kalau Orang Bilang Apa Test Case Itu Ya Cuman Kayak Test Water Katanya Alungken Kadinya Kan Saya Jeroh Itu Kalau Diam Aja Lempar Kasusnya Diam Saja Tidak Ada Reaksi Begitu Ini Aman Jadi Dia Bisa Mas Tapi Kalau Berriak Oh Jangan Duduk Belum Kesana Mas Sekarang Kita Bisa Kemudian Kita Ribut Dengan HIP Sementara Ada Lahan Lahan Kita Dicaplok Oleh Orang Lain Dan Kita Tumarus Pak Kades Sarang Nusanesa Disini Ada Lahan Lahan Namanya Kehutanan Yang Milik Kehutanan Ada Terus Kalau Perkebunan Seperti Semacam XHGU Segala Nanti Kalau Dengan Teman Teman Desa Kepala Desa Saya Juga Kalau Ke Kabupaten Belum Berkunjung Tapi Paling Tidak Mengingatkan Dari Bawah Yang Ada Lahan Lahan XHGU Ya Atau Lahan Lahan Kehutanan Nah Itu Ada Kebijakan Pemerintah Yang Ingin Melepaskan Hutan Sebagai Hutan Sosial Itu Yang Dimiliki Oleh Rakyat Dan Masyarakat Boleh Digarap Diajukan Tentu Dari Kepala Desanya Silahkan Terus Sampai Ke Provinsi Dan Nanti Keputusannya Ada Di Pusat Nah Ini Juga Persoalan Lagi Ya Tentu Setiap Kebijakan Itu Ibarat Dua Apa Dua Mata Pisau Gitu Ya Kadang Kadang Bisa Positif Bisa Negasi Positif Buat Rakyat Alhamdulillah Tapi Pertanyaannya Rakyat Mana Siapa Lagi Yang Memanfaatkan Karena Kasus Ini Terjadi Seperti Di Garut Di Garut Yang Memanfaatkan Hutan Sosial Siapa Lagi Ada Semacam Pialang Ada Orang Yang Mengkoordinasikan Mengendalikan Akhirnya Kelompok Dia Yang Menguasai Bayangkan Kan Gak Tanggung Tanggung 12,7 Juta Hektar Seindonesia Yang Sedang Silahkan Di Perbutkan Oleh Rakyat Itu Ya Tentu Yang Tau Itu Biasanya Orang Atasan Dia Tau Peta Itu Dengan Tau Peta Ini Sudah Tau Ini Mau Habis Cari Orang Atau Ada Orang Yang Kerjasama Dengan Atasan Udah Kolaborasi Ya Menang Sama Dengan XHGU Nah Kalau Kehutanan Itu Di Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Kalau XHGU Dan Perkebunan Lain Itu Ada Nantinya Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Nah Di Kementerian Agraria Misalkan Terkait Dengan XHGU Tadi Kalau Ada XHGU Itu Nanti Siapa Yang Menguasai XHGU Dari XHGU Itu Nanti Silahkan Dilihat Di Google Sudah Banyak Informasinya Cuman Di Lapangan Itu Kita Tidak Tau Mana Nah Disini Mau Tidak Mau Teman Teman DPN Dari Mana Partai Mana Seharusnya Tentu Memberikan Informasi Ya Kita Terus Saja Ya Tanpa Informasi Ini Rakyat Rakyat Pada Akhirnya Sudahlah Belum Lagi Nanti Boro-boro Mikirin Yang Seperti Itu Buat Beras Besok Belum Tentu Punya Betul Tapi Kalau Sudah Kita Tidak Punya Beras Lahan Kita Diambil Sama Orang Tanpa Kita Tahu Siapa Itu Juga Persoalan Yang Lebih Berat Lagi Ya Itu Terkait Dengan Kalau Terkait Tata Ruang Mungkin Pak Kades Juga Bisa Memberikan Kawasan Ini Relatif Aman Yang Gak Ada Persoalan Atau Biasalah Kalau Urus Pertanahan Kan Selalu Ada Keluhan Masyarakat Ya Terkait Sertifikasi Tempoh Hari Ada Informasi Terakhir Dari Mana Pak Acap Ya Kita Ketahui Ya Dari Dari Daerah Sukabumi Itu Sudah Selesai Sebenarnya Sertifikasinya Bahkan PTSL Nya Juga Sudah Selesai Tau Ya Sertifikatnya Belum Dibagikan Itu Juga Persoalan Ya Ada Beberapa Daerah Disini Juga Ada Tidak Salah Persantren Itu Saud Muhtadin Juga Tung Persoalan Dengan Mengurus Tanahnya Itu Sudah Dua Tiga Kali Diukur Sudah Mengukurkan Pakai Duit Katanya Tapi Sertifikasinya Nggak Keluar Nah Disini Bapak dan Hadirah Sekalian Terakhir Saya Sampaikan Kita Harus Mempersiapkan Calon Pemimpin Masa Depan Yang Lebih Baik Mudah-mudahan Anak-anak Kita Harus Faham Kalau Nggak Faham Pasti akan Diambil Alih Orang Yang Faham Tentang Negara Ini Nah Orang Yang Faham Negara Sekarang Sudah Mulai Muncul Dinasti Turunan Keturunan Dari Bapak Ke Anak Dari Suami Suami Ke Istri Ya Kalau Selama Pengurusannya Tetap Baik Yang Menjaga Kebaikan Itu Kita Sepakat Tapi Kalau Sudah Akhirnya Ya Kita Sudah Tahu Persis Bagaimana Sesudah Selesai Masa Jabatan Ya Terjadilah Peralihan Perilihan Fungsi Tanah Tadi Kepada Kelompok Dan Individu Terkentu Yang Sangat Baik Dan Tadi Itu Kalau Dia Main Di Kehutanan 35 Tahun Kan Lumayan 33 35 Tahun Kalau Saya Dapat Seribu 35 Tahun Lumayan Mesantren Juga Ngebangun 35 Tahun Wah Ya Enak Juga 10 Hektare Disitu Atau 25 100 Hektare Jangan Tanggung Tanggung Kalau Pesantren Ambil Yang Dibangun Paling Cukup 1 Hektare Yang Sebenarnya Hektare Kan Buat Lahan Perkebunan Untuk Rakyat Masyarakat Santri Orang Segala Macam Dan Dan Unten 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 Suhun Penting Ya Bertanya Paling Tidak Kepada BPN Bertanya Kepada Khususnya Pak Kades Dan BPD Juga Sangat Baik Kalau Terjadi Pertemuan Itu Naros Potensi Potensi Seperti Itu Yang Ada Di Kawasan Ciamis Di Daerah Mana Saja Kita Saling Memberitahu Di Antara Kawan Kawan Kades BPD Juga Supaya Mereka Bisa Jangan Nanti Tiba-tiba Ini Kawasan Hutan Tiba-tiba Beralih Ke Orang Yang Kita Tidak Kenal Yang Seharusnya Kawasan Hutan Itu Melibatkan Masyarakat Di Kampung Di Daerah Situ Harus Dilibatkan Kalau Disitu Ada 100 Hektare Minimal 10 Hektare Buat Masyarakat Bukan Cuman Minimal Sebenarnya Seluruhnya Hak Mereka Karena Kehutanan Sosial Itu Seharusnya Dikelola Oleh Masyarakat Di Sekitar Itu Kemarin Saya Waktu Ke Ciwede Juga Saya Ngobrol Dengan Masyarakat Alhamdulillah Disitu Ada Kehutanan Yang Sudah Dimiliki Oleh Masyarakat Dalam Konteks Kehutanan Sosial 35 Tahun Dan Itu Sudah Ditanami Dengan Kopi Bibit Kopinya Bisa Minta Ke Pemerintah Ada Yang Penting Kita Tahu Informasi Itu Kita Punya Hak Kita Bisa Memperjuangkannya Sama-sama Apalagi Itu Diselesaikan Nanti Di Tingkat BPD Bersama-sama Dengan Masyarakat Silahkan Ya Kalau ada Desa Tetangga Misalkan Wah Kebanyakan Tuh Katanya Udah Kita Kalian Kalian Terlalu Luas Gitu Yaudah Kita Ikutan Lagi Tidak Ada Masalah Bersama-sama Sehingga Nanti Ke depan Bisa Naikin PRD Tadi PAD Nya Sama-sama Naik Dari Situ Hasil Belum Lagi Kalau Hutannya Cakep Bagus Dikelola Jadi Hutan Wisata Ya Hutan Wisata Kayak Hutan Pinus Kemudian Dikelola Saya Pernah Ngelewati Kesitu Ada Satu Kawasan Hutan Wisata Sebelum Ke Rancah Atau Sesudah Rancah Sesudah Rancah Itu Bagus Kalau Itu Dikelola Oleh Masyarakat Disini Atau Dibuat Untuk Hutan Wisata Saya Pernah Berkunjung Ke Daerah Bogor Itu Ada Hutan Pinus Tidak Banyak Ya Mungkin Lebih Kalau 10 Hektare Mungkin Sekitar Dimenggung Hektare Tapi Itu Dikelola Oleh Pengusaha Coffee Dan Dia Bikin Coffee Namanya Coffee Daong Itu Dari Mana-mana Dari Jakarta Dari Depo Pokor Itu Kalau Pengen Ngopi Itu Kandinya Ngajak Padahal Naiknya Saja Sudah Ya Jalannya Juga Tidak Tidak Terlalu Usah Tapi Jadi Destinasi Sekarang Orang Mencari Kenyamanan Wilayah Itu Daerah Situ Terus Gitu Sumber Wisata Dan Wisata Ini Kan Potensi Sebenarnya Tidak Perlu Menggali Tanah Apalagi Mendepang Hutan Segala Macem Gak Perlu Sudah Bisa Dikolor Bahkan Kemarin Saya Juga Main Ke Guranting Daerah Guranting Itu Perbatasannya Ciamis Ujung Ciamis Kemudian Dengan Jalengka Sik Sama Ujung Majalengka Itu Adanya Di Guranting Itu Ada Tempat Wisata Yang Sangat Bagus Cuman Belum Jadi Destinasi Secara Regional Paling Tidak Untuk Wilayah Jabar Cocok Disitu Karena Kalau Orang Mau Melintas Dari Wilayah Tasik Mau Ke Kuningan Lewat Majalengka Itu Enak Lewat Disitu Dan Dia Bisa Singgah Di Tempat Itu Undang Udah Kerja Yang Menyangkut Dengan Pelaksanaan Pendidikan Formal Non Formal Apakah Memang Itu Sudah Masuk Kepada Draft Tentang Izin Sampai Pesan Tuan Yang Sudah Masuk Secara Umum Itu Memang Klaster Pendidikan Formal Terutama Jinjang Perguruan Tinggi Jinjang Perguruan Tinggi Itu Memang Memang Terindikasi Disitu Ketika Kita Harus Memenuhi Sertifikat Ini Sertifikat Itu Dan Sebagainya Tapi Kalau Investor Masuk Ke Indonesia Misalkan Mau Buka Cabang Sebuah Aturan Tinggi Di Indonesia Atau Universitas Apalagi Sudah Ternama Itu Enggak Lagi Terikat Dengan Aturan Aturan Seperti Itu Yang Membuat Kecemburuan Sejumlah Praktisi Pendidikan Yang Masuk Ke Kawan Kawan Atau Kami Juga Ya Terus Itu Sudah Ada Di Klaster Klaster Pendidikan Jadi Wallah Alam Kita Enggak Faham Juga Bagaimana Kalau Kontaknya Kerjasama Dengan Persyaratan Yang Insyaallah Menguntungkan Baksa Dan Negara Apalagi Menjaga Kesatuan Indonesia Terutama Dari Sisi Ideologinya Terus Kalau Ada Perubahan Tinggi Asing Membuka Sebuah Universitas Besar Hebat Hubungannya Dengan Mereka Tapi Gak Jelas Ideologinya Kira-kira Gimana Kita Nanti Melahirkan Mahasiswa Mahasiswa Atau Sarjana Sarjana Yang Tidak Pernah Dikatakanlah Tidak Pernah Dikontrol Dari Sisi Pemikirannya Atau Keagamaannya Juga Sesuatu Yang Apakah Kita Akan Mencetak Nantinya Generasi Ateis Disini Generasi Yang Agnostik Tanpa Agama Itu Juga Harus Jelas Peraturan Peraturan Termasuk Tadi Kenapa Perlunya Sertifikasi Sertifikasi Bukan Bukan Hanya Persoalan Skill Masalah Sertifikasi Juga Untuk Men Screening Setiap Tenaga Pengajar Itu Dari Sisi Kesehatan Ideologinya Kesehatan Pemikirannya Yang Sesuai Dengan Pancasila Sudah Peraturan Itu Bagi Kita Dan Mengikuti Seluruh Undang Undang Yang Ada Itu Kan Kalau Ada Persyaratan Sertifikasi Tentu Harus Paling Tidak Menghormati Itu Dan Harus Mengajarkan Di Universitas Terkait Itu Seluruh Mata Kuliah Terkait Dengan Peraturan Peraturan Terutama Ketata Negaraan Serta Kewarga Negaraan Sebagai Warga Negara Indonesia Karena Amanat Undang Undang Pendidikan Nasional Sudah Sangat Jelas Melahirkan Warga Negara Yang Bertakwa Iman Dan Bertakwa Serta Nantinya Menjadi Warga Negara Yang Demokratis Dan Bertanggung Jawa Bahkan Berakhlakul Karimah Itu Jelas Apalagi Dunia Kepesantrenan Kalau Kepesantrenan Juga Kalau Mereka Tiba-tiba Bikin Kepesantren Di Indonesia Karena Pola Pesantren Ini Efektif Sebenarnya Orang 24 jam Bersama Dengan Kiai Mendapatkan Transformasi Pemikiran Pemahaman Akhlak Karakter Itu Efektif Terus Sekali Jadi Jadi Untuk Non Formal Kayak Pesantren Memang Belum Masuk Kedrak Itu Kan Kalau Pesantren Murni Kalau Sekolah Pesantren Pesantren Negeri Kalau Sekolah Pemahaman Bisa Masuk Dalam Dunia Itu Artinya Kalau Ada Sekolah Formal Makanya Saya bilang Tadi Kalau Mereka Bikin Sekolah Atau Model Pesantren Tapi Ada Sekolah Formalnya Model Pesantren Ya Sama Sanya Apalagi Dia Lebih Lengkok Lebih Canggih Segala Macem Coba Tiba-tiba Muncul Disini Misalkan Ada Sekolah Asing Dia Bikin Sebuah Sekolah Modelnya Kalau Bahasa Asing Itu Dormitori Terus Disebut Saja Oleh Mereka Pesantren Misalkan Pesantren Dari Oxford Dari Inggris Pesantren Namanya Disini Misalkan Mereka Menggunakan Payung-payung Kayak Begitu Ya Nah Itu Tentu Saja Kita Juga Tanpa Tanpa Bersikap Apriori Dan Menolak Mentah-mentah Tapi Juga Kita Tidak Menerima Mentah-mentah Juga Kita Memiliki Persiapan-persiapan Atau Membentengi Negara Yang Kita Cintai Dan Umat Yang Ada Di Dalamnya Pertama Tentu Produk Perundang-undangan Ini Termasuk Omnibus Loh Jangan Kemudian Pesantren Itu Sekarang Banyak Pesantren Yang Kalau Bahasa Kita Dulu Pesantren Buat Orang-orang The Hab Orang Yang Punya Gitu Sekarang Sudah Banyak Misalkan Ada Pesantren Yang Bulan 6 Juta 7 Juta Ini Kan Pasar Buat Mereka Apalagi Di Pesantren Itu Dia Dijamin Misalkan Disini Dua Tahun Terus Ke Negara Sana Satu Tahun Dia Belajar Bahasa Inggris Lancar Satu Tahun Disininya Dua Tahun Ya Modal Sekolah Tapi Dengan Pola Begitu Dia Mau Bayar Masyarakat Bisa Dan Sekarang Sudah Ada Di Depok Salah Satu Contohnya Ada Pesantren Yang Bayarnya Bulanannya Bisa 6 Sampai 7 Juta Kalau Pendaftaran Awalnya 70 Juta Mungkin Sekarang 100 Juta Yang Jelas Bukan Alku Dua Saya Ada Pesantren Namanya Alku Dua Kalau Kita Nggak Sampai Segitu Tapi Itu Nah Sekarang Kalau Ada Setingkat Pesantren Yang Milik Katakanlah Singapura Dengan Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Lancar Dijamin Sehari-harinya Apalagi Dia Kirim Guru-guru Profesional Dari Jepang Atau Dari Singapura Mau Ngapain Kita Jadi Tujuan Dari Adanya Jadi Untuk Memproteksi Kalau Sekarang Justru Tidak Memproteksi Malah Membuk Membuka Memberikan Peluang Kepada Investor Termasuk Investor Pendidikan Asing Masuk Indonesia Untuk Membuka Lembaga Pendidikan Di Indonesia Sekarang Itu Makanya Oleh Sejumlah Pakar Pendidikan Kemarin Saya ikut Webinar Itu Di Ini Di Apa Di Protes Bahkan Mereka Meminta Supaya Klaster Pendidikan Itu Jangan Masuk Ke Omnibus Law Cipta Kerja Ini Jangan Dimasukkan Bila Perlu Bikin Omnibus Law Sendiri Omnibus Law Pendidikan Misalkan Karena Banyak Persoalan Yang Bisa Diatur Disitu Termasuk Kurikulumnya Segala Macam Kalau Tujuannya Adalah Untuk Membuka Peluang Keasin Ya Kita Atur Sendiri Disitu Jangan Dimasukkan Ke Cipta Kerja Sehingga Falsafahnya Atau Kalau Dalam Istilah Rancangan Undang-Undang Itu kan Suka Ada Landasan Landasan Filosofinya Kemudian Sosiologisnya Landasan Landasan Konstitusional Segala Macam Itu Jangan Sampai Nanti Pendidikan Ini Masuk Pada Persoalan Cipta Kerja Hanya Berorientasi Mencetak Generasi Untuk Kerja Kan Itu Yang Sekarang Terjadi Dalam Kondisi Masyarakat Sekarang Anak-anak Itu Sekolah Atau Kelihah Untuk Cari Kerja Walaupun Itu Boleh Dan Dibenarkan Sebagai Bagian Dari Skill Tapi Kan Bukan Segalanya Disitu Kalau Tujuan Anak-anak Sekolah Hanya Untuk Itu Sekarang Banyak Yang Tidak Bisa Mencari Pekerjaan Akhirnya Menciptakan Pekerjaan Juga Tidak Bisa Padahal Diajak Macul Lumayan Dunia Pertanian Sekarang Lagi Membeliat Bagus Apalagi Di COVID-19 Tukang Taman Terutama Itu Paling Laku Sekarang Taman Taman Ini Taman Bunga Bunga Buat Di rumah Itu Banyak Sekarang Orang Yang Sambil Iseng Di rumah Karena COVID-19 Itu Bikin Taman Di rumah Bikin Pertanian Organik Di rumah Bikin Videoponik Sepertinya Saya Mungkin Agak Sedikit Melebar Ini Terkait Masalah Awalnya Melihat Untuk Pergantian Sebuah Kepemimpinan Itu Melalui Proses Pemilu Dan Saya Selama Mengikuti Pemilu Kalau Salah Sekitar 6 Periode Belakangan Ini Termasuk Pemilu Yang Sangat Sangat Berepek Sampai hari Ini Juga Masih Terasa Oleh Masyarakat Terkait Pergolakan Sosial Nah Ini Mungkin Upaya Apa Namanya Dewan Atau Legislasi Upaya Apa Untuk Mewujudkan Pemilu Di masa Yang Akan Datang Yang Lebih Berkualitas Itu Mungkin Sebagai Gambaran Terima kasih Yang Pertama Adalah Aturan Main Aturan Main Itu Ada Pada Undang 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 Pemilu Pilkada Termasuk Undang Pilkada Yang Sekarang Ini Yang Dijalankan Sudah Mengalami Sejumlah Revisi 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 Memang Kalau Kalau Saya Melihat Tidak Cukup Ketika Undang Undang Sudah Baik Sebagaimana Apalagi Kita Melihat Al-Quran Itu Sangat Sempurna Aturan Apa Yang Tidak Ada Dalam Al-Quran Dan Bagaimana Aturan Quran Itu Begitu Sempurna Menyempurnakan Hidup Kita Tata Kerama Sokan Santu Tidak Boleh Curang Tidak Boleh Zalim Tidak Boleh Memata Matai Orang Segala Macam Islam Tetap Saja Banyak Yang Melakukan Hal Itu Kenapa Karena Pendidikan Belum Sampai Seperti Yang Dikehendaki Quran Nah Kalau Saya Belajar Dari Situ Kemudian Mengambil Kesimpulan Sementara Bahwa Undang Undang Kita Sebenarnya Relatif Cukup Baik Dan Bercita Cita Melahirkan Pemimpin Pemimpin Yang Baik Dicintai Masyarakat Paling Tidak Bisa Membawa Kenyamanan Di Masyarakat Kan Seperti Itu Tetapi Pelaksanaan Dan Praktiknya Tetap Saja Diakali Misalkan Di Dalam Undang Undang Itu Sudah Sangat Jelas Kemaret Pemilu Misalkan Kan Yang Namanya Alat Peraga Alat Peraga Maupun Kampanye Di Dalam Amanat Undang Undang Yang Dulu Kami Juga Pernah Ikut Membahasnya Di Periode 2009 Sampai 2014 Itu Adalah Bagaimana Supaya Kan Salah Satu Indikasi Yang Kenapa Menimbulkan Semacam Apa Dalam Tanda Petik Gitu Masyarakat Itu Begitu Mudah Dipengaruhi Oleh Iklan Apalagi Oleh Yang Namanya Politik Uang Ya kan Bayangkan Ada orang Sosialisasi Sudah Satu Bulan Bahkan Sudah Setahun Dua Tahun Begitu Rajin Ke Masyarakat Datang Mengayumi Masyarakat Dan Seterusnya Tapi Habis Hanya Hanya Hujan Sehari Tidak Sehari Hujan Tiga Jam Dari Jam Berapa Dari Jam Lima Subuh Sampai Mau Mencoblos Itu Ada Hujan Hujan Duit Kemana Mana Habis Semuanya Itu Tanaman Nah Jadi Bagaimanapun Ini Tidak Bisa Juga Kita Bahkan Kita Identifikasi Kita Laporkan Susah Juga Apalagi Dia Menggunakan Temannya Sahabat Sudaranya Susah Akhirnya Apa yang Terjadi Seperti Itu Jadi Tetap Antara Regulasi Dalam undang-undang Yang baik Dengan Pendidikan Kalau Saya Istilahkan Dengan Pendidikan Politik Pendidikan Politik Tergantung Agamanya Memendidik Seperti Apa Islam Punya Kepentingan Mendidik Warga Dan Masyarakat Bahkan Dalam Pendidikan Politik Kita Selalu Mengingatkan Setiap Gerak Kita Pasti Ada Catatannya Di Sisi Allah Bukan Begitu Kalau Saya Ngomongin Seseorang Yang Bukan Tidak Faktanya Jelas Tidak Boleh Walaupun Untuk Kepentingan Politik Dan Sebagainya Gak Bisa Kita Memfitnah Orang Lain Ya Etika Itu Sementara Kita Terikat Dengan Etika Itu Yang Lain Seenaknya Memfitnah Kita Mau Dibalas Gak Boleh Betul Enggak Kita Membalas Keburukan Dan Keburukan Itu Enggak Boleh Ahsin Ilaman Asa Ilaika Itu Perintahnya Berbuat Baik Pada Orang Yang Berbuat Buruk Padamu Ini Yang Susah Kadang Kita Lagi Main Bola Orang Boleh Nekling Kita Tapi Kita Enggak Boleh Nekling Orang Walaupun Tentu Saja Tetap Harus Ada Harapan Dan Terus Diperbaik Insya Makanya Ada Usulan Dan Kembali Lagi Ajalah Ke Perwakilan Walaupun Ya Ada Juga Yang Mengatakan Iya Nanti Duitnya Oleh Perwakilan Saja Katanya Kalau Ini Mas Mendingan Rakyat Menikmati Kalau Ini Cuman Perwakilan Cuman 100 Orang Bagi-bagi Ini Ada Hal-hal Yang Seperti Itu Maka Dari Itu Di Satu Sisi Insya Allah Harapan Kita Sangat Tetap Harus Tetapi Proses Pendidikan Dan Pembelajaran Terutama Tentang Politik Yang Baik Dan Benar Apalagi Masuk Kada Kurikulum Pendidikan Sekolah Pesantren Kalau di Pesantren Kan Banyak Sekali Kita Mengajarkan Itu Kalau 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 Timur Tengah Banyak Sekolah Sekolah Mengajarkan Atar Bihak Sia-sia Itu Semenjak Anak Berada Di Usia Dini Bahkan Semenjak Di SD Juga Sudah Ada Kurikulum Di Kita Juga Ada Namanya Kewarga Negaraan Itu Ada Cuman Kewarga Negaraan Itu Kadang-kadang PPKN Itu Hanya Satu Sisi Kecil Saja Yang Dibahas Bahwa Dalam Pemilu Harus Begini Segala Macem Kadang-kadang Tidak Masuk Pada PPKN Dulu Kan Pernah Ada Pelajaran PPKN Sampai Kepada Namanya Bahasa Pemilu Jurdil Jujur Adil Bebas Dan Rahasia Itu Kan Dulu Pernah Saya Menghafal Waktu Di SMP Itu Paling Tidak Nilai Itu Kan Ditanamkan Cuman Praktik Di Lapangan Ini Persona Baik Insya Allah Ini Secara Pertanyaannya Dari Tadi Disampaikan Terkait Popsi DPD Terus Terang Saja Apa yang Sampaikan Alapak Kiai Itu Mungkin Salah Satunya Saya Yang Mas Yang Kena Masalah Dari Perusahaan Ketidaktahuan Itu Jadi Dianggap Selama Ini Saya Mesti Dbingungkan DPD Itu Posisinya Dimana Terkait Masalah Kita Menyampaikan Aspirasi Misalnya Seperti Sekarang Ini Nah Sejauh Mana Kekuatan Fungsi DPD Dalam hal Bisa Membawa Aspirasi Masyarakat Mengingat Contoh Saja Di Jawa Barat Hidup Dikatakan Oleh Kekiai Jadi DPD Serasa Gubernur Itu Jumlah Penduk Yang Begitu Banyak 10 Juta Lebih Kemudian Luas Wilayah Juga Yang Begitu Luas Hanya Diwaktu Empat Orang Kemudian Dengan Jumlah Yang Terbatas Hanya Seratus Berapa Orang Saja Kemudian Yang Saya Lihat Di Tayangan Televisi Televis Atau Badi Sosial Lainya Pun Hampir Tidak Memanggil Menteri Misalnya Untuk Lakukan Pendapat Jadi Hampir Setiap Kali Yang Muncul Itu Hanya DPR Terus DPR Lagi Sebetulnya Posisi DPD Itu Dimana Yang Pertama Sementara Selama Alhamdulillah Baru Kali Ini Semenjak Apa Namanya Periode DPR RI DPD 2019 Sampai 2024 Itu Dilantik Baru Kali Ini Saya Bertemu Lagi Selastor Asli Langsung Di Jakarta Baru Kali Ini Ini Pun DPD Masalahnya Terkait Tadi Pak Ustaz Amulhamid Bertanya Sebetulnya Saya Salah Satu Panitia Pengelih Kecamatan Juga Jadi Terima 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 Baik Mbak, terima kasih. Pak Owan yang saya hormati dan juga semua Bapak dan hadirnya sekalian. Tadi sudah saya kemukakan tentang DPD itu sendiri adalah salah satu kamar dari dua kamar Parlemen Indonesia ini sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ketika keluar, ini juga suka ada yang iseng, saya anggap iseng aja lah. Orang-orang DPR itu tidak mengenalkan kami sebagai anggota Parlemen. Padahal jelas konstitusinya ada, amanat undang-undang dasarnya ada. Jadi kalau mau di ringkas kira-kira begini. Kalau ini adalah kantor desa, katakanlah MPR, itu ada dua kamar besar. MPR itu punya dua kamar besar. Satu kamarnya DPR, satu kamarnya DPD. Ketika mereka bergabung dalam satu sidang bersama, biasanya di awal tahun kayak kemarin, biasanya di awal tahun itu, awal tahunnya maaf, hitungannya di bulan Agustus biasanya mulainya, biasanya tangan 16 Agustus itu ada sidang bersama. Seperti pertama kali pelantikan anggota MPR, itu kan ada sidang bersama. Sudah otomatis kalau dia anggota MPR, dia juga anggota DPD atau anggota DPR. Sudah otomatis gitu. Jadi kalau dalam RASES biasanya kita menulis anggota DVD RI dan MPR RI. Pada saat bergabung seperti ini, pembahasan yang paling fundamental dalam sebuah negara adalah konstitusi. Dan itu adanya kewenangan pembahasan konstitusi itu adanya di MPR. Ketika MPR rapat bareng, maka di situ harus hadir DPD dan DPR. Seluruhnya sama, hak kewajibannya pun sama. Sampai kepada hak DPD untuk ikut bersama-sama mengambil keputusan. Ketika MPR mengambil keputusan, misalkan tentang presiden. Presiden dilantik, diangkat, diketok palu, DPD ikut bersama di dalam. Atau ketika konstitusi ada amandemen, disahkan DPD juga sama dengan DPR. Tidak ada perbedaan di situ sedikit. Dan seluruh kegiatan MPR diikuti oleh dua lembaga ini secara tidak sedikit pun ada diskriminasi. Semuanya sama. Contoh sosialisasi MPR terkait dengan papilan. DPR sama, kami juga sama menyelenggarakan itu karena itu amanat dari MPR. Kalau itu juga terbawa dalam ketika terpisah, ada urusan-urusan yang dibahas oleh DPR dan oleh DPD. Semestinya kan hak itu sama. Di MPR saja kita punya hak sama. Lalu kenapa ketika dipisah tidak diberikan? Hak DPD untuk mengambil keputusan langsung membuat undang-undang. Adanya pembuatan undang-undang secara final, diketuk palu sampai sah jadi undang-undang itu hanya ada di DVRRI. Inilah yang membuat, mohon maaf, kita tidak bicara orang siapapun. Saya menjadi bagian dari masyarakat, mestinya tidak begitu dong. Kalau memang tidak mungkin dua-duanya, ketika dia bahas dan dibahas, oke setuju-setuju, oke jalan. Atau bagi saja undang-undangnya. Seluruh urusan ke daerahan kembali kepada DPD, urusan kenasionalan kerakyatan umum sifatnya kembali ke DVR. Tadi itu jawabannya menjadi sebuah produktivitas. Tadi desa, desa itu kan cantik kalau diselesaikan di DVR. DVR memberi pertimbangan. Ini enggak, semuanya diputuskan oleh DVR. DVR hanya memberi pertimbangan. Aspirasi dari masyarakat, dari daerah khususnya tetap masuk. Tapi aspirasi yang kami sampaikan tetap berupa rancangan undang-undang atau pertimbangan terhadap sebuah rancangan undang-undang. Contoh pilkada. Kita juga membahas. Dan perlu diketahui, dari sisi pembahasan undang-undang, mulai dari A sampai Z, mulai daripada anggarannya, kunjungan kerjanya, pembahasannya, studi referensinya. Semuanya saham adat. Walaupun tidak seluruh. Misalkan kalau DVR itu katakanlah 100, kita paling hanya 40 saja. Rancangan undang-undang. Karena sudah dipilah-pilah, inilah urusan yang spesifik. Walaupun yang 60 belum tentu tidak berkaitan dengan daerah. Ketika kita melihat yang 60 ini juga berhubungan dengan persoalan daerah, ya kita juga ikut memberikan pertimbangan. Termasuk perjuangan kita biasanya untuk dana perimbangan pusat daerah. Kalau kue ini katakanlah 100 persen, yang dibagi ke daerah berapa sih? Itu perjuangan daerah. Kalau sekarang masih di angka 30 persen atau 40 persen, dan pusat ngelola 60 persen, kira-kira pertanyaannya buat apa pusat? Kalau ke daerah itu kan kelihatan, pembagiannya jelas, orang-orangnya juga jelas. Itulah kenapa kami cuma ngambil misalkan 1 miliar 1 desa, berarti totalnya cuma 75 triliun. Dari 2.500 triliun. Saya sampai mengatakan lagi, kalau saja dana pendidikan yang ada nasnya, teksnya 20 persen di undang-undang dasar, 20 persen dari 2.500 triliun itu berapa? 500 triliun. 500 triliun itu kalau diambil oleh desa 1 triliun, maaf, oleh desa 75 ribuan desa, baru 75 triliun. Belum sampai 100 triliun. 425 triliunnya itu masih bisa silakan dikuasai oleh pusat dan kementerian terkait, yaitu kementerian pendidikan. Kalau desa ditambah lagi kan, Kang Kades, Pak Kades, di samping yang 1 triliun, maaf, 1 miliar tadi ditambah 1 miliar lagi, khusus pendidikan. Bagaimana rasanya desa? Mengelola 2 miliar, yang 1 miliarnya buat pembangunan dan seluruh kesejahteraan, yang 1 miliar khusus pendidikan. Pesantin-pesantin bisa mendapatkan bahagian, pembinaan, dan itu layak mendapatkan itu. Dan sekarang sudah ada undang-undang kepesantinan, ada payung hukumnya. Kalau disumbang saja tuh, berdasarkan payung hukum undang-undang kepesantinan itu, setiap kawasan di situ, terpesantre termasuk di dalamnya, mendapatkan subsidi. Dan itu hak. Apalagi namanya pesantin, ngebangun itu gak pernah minta ke pemerintah. Jarang sekali. Kalaupun ada haturnuhunnya, kalau gak ada gak pernah, kita merengik-rengik. Sampai gak bisa bangun. Enggak, alhamdulillah. Masyarakat ngumpulin 1.000, 2.000, 100.000. Jadi pesantin tinggal di sini. Coba, aset Indonesia ini, kalau pesantin itu hampir 100% milik rakyat dan masyarakat. Sekolah umum pun, milik negara cuma 20%, 80%-nya milik. Suasaranya. Jadi yang memberi perhatian begitu banyak terhadap dunia pesantin pendidikan, siapa? Itu bicara pendidikan. Lalu kenapa kalau bicara ekonomi? Kasih lagi 1 miliar khusus ekonomi. Kalau ada 5 bidang yang mau diperhatikan, misalkan pendidikan, kesehatan kan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan misalkan. Cukup 5 miliar kirim ke desa. Kira-kira gimana rasanya desa? Mega 5 miliar. Dan lagi-lagi saya katakan, 5 kali 75, baru berapa? Ini ngelamun. Tidak mustahil satu saat akan lahir dari Raja Desa ini atau dari Sirnabaya ini, pemimpin ke depan yang bisa mengawal konsep seperti ini. Tidak mustahil. Karena kalau desa betul-betul diperhatikan, inilah negara yang sebenarnya ada di desa. Kalau desa bisa mencetak sampai kepada tingkat kesejahteraan seperti ini, ngapain orang rame-rame ke kota? Dia bisa mengatasi banyak masalah, kemacetan segala macam akan banyak teratasi. Kenapa? Orang rame di desa. Bukan rame di kota. Di kota itu sekedar buat rekreasi aja gitu. Orang perdagangan hidup di desa, pertanian hidup di desa, pangan, segala macam itu sudah terpenuhi di desa. Kalau saya melihatnya begitu. Dulu waktu kita membahas tentang RUU desa, itu tujuannya. Bagaimana kita membangun negara itu mulai dari desa. Maka berikan hak desa selayaknya. Dan itu pun tidak terlalu banyak. Kalau tadi 4 miliar saja baru 300. 300 dari 3.000 triliun katakan. Baru 10% saja. Dan Artos ini masih muyah maya. Masih muyah maya seharusnya. Muyah maya. Tadi kan ini penanganan COVID misalkan kemarin kan kenapa misalkan Pak Presiden sampai marah. Itu kan sebuah ekspresi kemarahan beliau. Siapapun tidak bisa ada yang memungkiri ekspresi itu. Nah salah satu permasalahannya. Karena penyerapan anggaran yang disiapkan untuk penanganan COVID itu waktu itu baru 30%. Sementara rakyat membutuhkan di mana-mana. Tapi ini macet banget. Ini uang kenapa? Karena sudah mungkin 30% juga. Itu dari desa kelihatannya. Karena kan desa nyumbang 30% sementara dari yang lainnya pengalirannya BLT aja sekarang. mau turun macet lagi. Mau ini banyak yang gak ingin. Itu persoalan kita. Makanya kalau istilah titik itu kan ya. Kalau titik darah itu sudah ngalir semuanya. Dan titik darah itu adanya di desa. Karena kalau notok darah di desa itu cocok pas. Karena seluruh aliran tubuh kita ini kembalinya ke desa. Kalau desa bisa diselesaikan. Itu barangkali kenapa saya suka ke desa. Turun. Ya paling tidak ayo kita berbagi informasi saling menyadarkan. Ayo kita bangun sama-sama desa inilah. Karena kalau kita sudah mampu dan berhasil membangun desa dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita akan menyumbang ke negara dengan baik. Bila perlu negara kita kesumbang nanti. Dari desa kita kirim 1 miliar satu desa kita. Buat negara. Baik Bapak-Bapak dan sekalian. Dan kita seperti itu. Jadi kewenangannya kayak begitulah. Kalau sudah membahas satu undang-undang. Padahal undang itu sebenarnya sangat-sangat daerah sekali. Katakanlah kayak otonomi daerah. Tapi tetap saja penyelesaiannya harus di DPR. Kita hanya memberi pertimbangan. Tapi bisa ikut hadir dalam pembahasan itu. Cuman pas ngetuk palu kita harus diam. Tidak punya suara apa-apa. Atau mungkin kita dipiwarang di luar. Seperti pun. Seperti undang-undang desa itu salah rasa nama. Undang-undang desa itu lebih dari kalau saya memprediksi pembahasan kami itu kan bahkan sampai 2 periodi waktu itu. Artinya sekitar 10 tahunan. Itu tidak berhenti. Kita membahas tentang RUU desa. Dan aspirasi tadi yang 1 miliar juga kita pertahankan. Kita kuatkan. Karena waktu itu mestinya saya hadir. Tapi yang mewakili dari DPD itu kan ada Prof. Farouk. Ketika sedang-sidang saja dia konteks saya. Amang gimana nih hitungan 1 miliar. Saya bilang gampang Prof. 1 miliar itu kalau seluruh. Menteri kan ada anggaranya ke desa. Pertanian. Itu ajalah kumpulin. Jadi 1 miliar itu saja sudah. Saya bilang cukup gitu aja. Nggak usah ngeganggu yang lain. Pertanyaan itu Alhamdulillah. Itu juga akhirnya kan dilakukan. Potong dari kementerian ini masukkan. Jadi 1 miliar itu. Allah alam saya kira gitu kan. Saya tidak membawa apa-apa ke sini. Ya. Ya sakyalah. Saya insya Allah. Tapi mudah-mudahan aspirasi sudah keisraf tadi. Dan untuk hal-hal yang lain barangkali nanti kita bisa kan ya komunikasi lebih jauh nanti. Insya Allah. Ya. Jangan lupa lah untuk mengalirkan informasi kepada kami kaitan dengan PJS. Ya. Tentang PJS ya. Kejabat sementara di tingkat ini. Apalagi kan kalau sudah bicara partai politik pasti punya kepentingan sampai di desa. Bahkan ada semacam semacam paradigma itu pahawan siapa yang menguasai desa dia akan menang. Dan itu terbukti. Partai manapun yang berhasil menguasai desa biasanya dia lah sebagai partai pemenang. Artinya setiap pejabat apalagi yang berasal dari partai politik tertentu siapapun bahkan yang tentu saja menjadi penguasa dan seterusnya tentu sangat berkepentingan dengan desa. Jadi tinggal pendidikan tadi pendidikan politik yang bisa membuat kita lebih dewasa Insya Allah untuk tidak terlalu cepat terpengaruh oleh satu, dua, tiga orang. Dan saya berharap lembaga pendidikan seperti Pak Kiai di sini bahwa One punya lembaga pesantren itulah tempat kita mendidik anak-anak memiliki pemahaman kenegarawanan calon negarawan. Karena kita juga mencatat dari CAAMIS itu sudah banyak yang menjadi pejabat di pusat itu banyak dari TASIK juga banyak. Itu artinya apa? Daerah-daerah kita terutama Sunda itu biasanya posisinya banyak di Kementerian Luar Negeri kan? Kenapa? Jadi diplomat. Orang Sunda itu banyak yang jadi diplomat. Ya karena ngomongnya aja kalau ini banyak diplomatisnya. betul, betul. Kalau Jawa itu jadi presiden. Kalau enggak Jawa Tengah Jawa Timur. Tapi Sunda itu susah jadi presiden. Karena enggak tegas masalahnya diplomatis terus ngomongin. Termasuk saya. Seketik, kalau lihat seperti ini bagaimana kita dari sisi kebebasan dan kemerdekaan kita bersyukur pada Allah ASW. tapi di sisi bahwa masih banyak orang menginginkan Indonesia ini juga jangan lupa. Belanda itu dulu sedapat mungkin enggak pernah mau melepaskan Indonesia. Ya bahkan setelah merdeka pun dia terus cari cara usaha untuk mengembalikan Indonesia ke tangan dia. Nah sekarang pun Indonesia ini jangan melihat ininya sumber daya alam orangnya saja yang 250 juta katakanlah 100 jutanya saja yang katakanlah yang berpenghasilan itu saja sudah pasar. Kayak tadi bibit saja cuma jualan bibit ya satu kepala keluarga satu satu kilo ya keharikan saja sekian juta. ya itu saja sudah pasar luar biasa. Artinya apa? Bahwa negara ini merupakan negara yang hebat luar biasa banyak orang menginginkan. Makanya cara menginginkannya bermacam-macam termasuk dia masuk pada legislasi tadi. Bagaimana dia ikut mengintervensi supaya legislasi kita ini memberikan kepada mereka peluang untuk masuk ke Indonesia dalam tanda penting. masuk itu bisa sampai pada tingkat menjajah kembali Indonesia. Kita yang kerja di sawah tapi sawahnya kerbatur. Itu para yang kerbatur duit lagi kerbatur. Oranglah cuma dikasih sedikit saja dari negeri yang kita cintai. Dan itu semuanya kembali ke peraturan. Wallahualam. Jangan lupa like share subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin jangan lupa subscribe terima kasih.